Timnas Curacao pantang remehkan Timnas Indonesia pesutan Sintayong di Laga FIFA Mesh Day. Pelatih Remko Pijentini janji bakal tampil dengan permainan terbaik demi kalahkan tim Garuda. Kami berlatih kemarin dan merasakan kondisi stadion yang bagus. Orang-orang di sini juga ramah. Karena itu kami punya motivasi yang bagus untuk pertandingan besok. Kata Remko saat konferensi PERS menjelang pertandingan di Bandung, Jawa Barat. Lebih lanjut, timnya senang bisa bermain di Indonesia karena pertanding ke salah satu negara di Asia Tenggara merupakan pengalaman yang baru. Dia pun mengaku perlu menempuh perjalanan yang jauh untuk bisa mempersiapkan tim menghadapi sekuat Garuda. Kami juga melakukan perjalanan yang panjang dari bandara menuju hotel. Selain itu perjalanan dari hotel ke stadion juga cukup jauh. Jadi itu yang saya rasakan dari Indonesia. Katanya seperti dimuat antara. Dia pun mengaku sudah mencari tahu mengenai pemain-pemain yang menghuni tim Nas Indonesia. Salah satunya adalah perata marahan yang merupakan pemain yang cukup berkualitas. Jika melihat tim Nas Garuda, saya melihat ada banyak pemain yang bagus seperti Arhan yang bermain sebagai back giri. Kata dia. Sementara itu, kapten tim Cucu Martina mengaku siap menjalani laga menghadapi tim Nas Indonesia meski harus mengalami sedikit kendala karena perjalanan yang cukup jauh. Menurutnya, negara Indonesia sudah tidak asing lagi baginya karena sempat mendengar beberapa cerita dari rekanya ketika berada di Belanda. Saya mendengar ada pemain keturunan Belanda, Klok. Tapi saya tidak begitu tahu. Saya punya beberapa teman yang tinggal di Belanda dan mereka banyak memberitahu saya mengenai Indonesia. Kata pemain yang sempat memperkuat klub Liga Inggris Everton. Adapun, Curacau bakal dua kali menghadapi Indonesia dalam laga FIFA Match Day pada Sabtu 24 September 2022 di Kelurara, Bandung Lautan Api dan Selasa 27 September 2022 di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor.